Aksi dua anak di Malang Jawa Timur tengah membuang ayah kandungnya ke panti jompo viral di media sosial. Bahkan kedua anak tersebut berpesan ke panti jompo tersebut tak perlu dikabari jika ayah mereka meninggal dunia. Mirisnya lagi, dua anaknya meminta agar ayahnya langsung dikubur tanpa memberi tahu keluarganya. Nasipilu ayah bernama Pak Toto ini viral setelah diunggah oleh akun TikTok Ed Arif Camra. Pemilik akun TikTok tersebut rupanya Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hotimah. Pak Toto dibawa kedua anaknya ke panti jompo lantaran sudah sakit-sakitan. Anak kandung Pak Toto yang mengantar ke panti jompo ini berinisial D dan D. Alasan kakak beradik ini menitipkan ayahnya karena sakit hati sejak kecil tidak pernah mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Terima kasih telah menonton!